Aku mau share sama kalian bahan yang wajib kalian punya kalau misalkan kalian mau bikin paper flowers dan buat kalian yang penasaran, jangan lupa kalian subscribe channel ini like dan share ke seluruh social media kalian yang punya and buat kalian yang penasaran, just keep on watching this video Oke guys, sekarang aku mau share dan aku mau melihatnya ke kalian ini dia bahan-bahan yang aku gunakan buat paper flowers dan disini aku mau jelasin 2 bahan dan alat yang wajib dan opsional aja Jadi sebenarnya kalau yang wajib itu cuma ada 3 yang kalian punya yang harus kalian punya yaitu yang pertama adalah kertas nih Kertas sebenarnya untuk bikin paper flowers kalian bisa pakai kertas apa aja cuma yang bagus yang aku rekomendasikan itu kertas jasmin karena banyak banget dari kalian yang nanya kak bahan untuk bikin paper flowers itu bahannya apa? Aku pakenya kertas jasmin dan aku belinya di Sopi guys nama tokonya Kelapa Citra dia tuh bertempat tinggal berlokasi di Tangerang kenapa aku merekomendasikan kertas jasmin? karena yang pertama kertas jasmin itu dia tuh miliki wanginya itu beda-beda tiap warna dan aku suka banget dan dia tuh gak lepek dibandingkan kertas kartun dan dia tuh gak mudah menyerap air gitu loh guys jadi gak mudah sobek terus dia tuh ada kayak simmer-simmernya gitu loh kak gelih tuh jadi bagus banget dia tuh kayak kelihatan mewah, elegan kayak gitu nah buat kalian yang nanya juga kak pakai kertas selain-selain kertas jasmin bisa? gak bisa? bisa banget pakai kertas buku, pakai kertas kartun, pakai kertas panila kertas apapun itu bisa banget cuma emang kualitasnya yang bagus itu kertas jasmin guys aku merekomendasikan kertas jasmin memang harganya lebih mahal dari kertas biasanya tapi bisa lah dipakai untuk beberapa tahun kalau kalian tahu video aku yang makeover yang ada paper flower-nya itu udah sekitar beberapa tahun gitu dan gak sampai pudar guys ini warnanya gak pudar sama sekali gitu oke next jadi alat yang kedua atau bahan yang kedua yang wajib kalian punya adalah glue gun dan lemnya ini tuh sepaket kayak gitu jadi kalau kalian punya ini jadi harus pakai ini gak pakai ini gak apa-apa sih guys pakai korek atau lilin juga bisa yang penting ada lemnya ini ini tuh lemnya bagus banget ya kalau misalkan pakai lem tembak pakai lem apapun bisa pakai lem kertas bisa cuma cepet copot cepet gak merekat gitu kalau misalkan pakai lem ini benar-benar merekat banget dan tahan lama guys jadi ini tuh fungsinya buat merekatkan kertas tadi atau kertas yang mau dijadikan paper flowers kayak gitu kalian pasti tahu dong ini fungsinya apa ini wajib banget kalian punya ya oke next yang terakhir adalah ini yang wajib karena ada tiga tadi udah kertas terus glue gun dan tape lemnya yang terakhir adalah gunting nah ya iyalah wajib banget kan gunting kalau misalkan gak pakai gunting terus nanti bentuk bunganya seperti apa ya kan pokoknya wajib banget kalian pasti tahu dong fungsinya gunting untuk apa ya untuk memakaukan kertasnya oke jadi itu aja sih sebenarnya alat dan bahan yang digunakan untuk buat paper flowers nah untuk beli bahan-bahannya dimana aku kasih tahu bahan-bahannya gampang banget kalau misalkan gunting dan dugan itu bisa biasanya ada di toko-toko buku kayak fotokopian itu masih ada guys oke oke next sekarang aku mau kasih tahu kalian bahan-bahan atau alat opsional aja jadi kayak alat pembantu gitu buat bisa merjain paper flowers nah jadi aku mau bikin kalian ini dia nah ini tuh mesin pemotong gitu loh guys jadi ini tuh kayak sepaket sama sama papannya ini ini tuh cetakannya terus ini tuh papannya jadi ini tuh fungsinya mau bikin karakter gitu disini ada bunga kecil ada kupu-kupu dan biasanya aku kalau misalkan mau bikin kupu-kupu pakai ini guys jadi ini tuh opsional aja sebenarnya berbuku-kupu-kupu tuh bisa dipakai manual jadi ini tuh mempermudah pekerjaan aku buat bikin kupu-kupunya lebih banyak dan gak buang-buang waktu gitu loh guys nah kalau kalian penasaran aku belinya dimana kalian bisa tonton aja videonya aku pernah unboxing dan ini tuh aku belinya dari luar negeri harganya sekitar 300an gitu waktu itu karena lagi promo biasanya normalnya sekitar 400an sampai 500an kayak gitu guys nah jadi ini alat pertama optional aja sih sebenarnya gak wajib kalian punya lanjut nah selanjutnya ini adalah cutting mat ini tuh fungsinya sebagai alat gitu dan ini tuh kebanyakan buat dari kalian atau youtuber yang suka banget sama DIY atau bikin DIY pasti punya yang kayak gini karena ini tuh bermanfaat banget ya kan nah aku belinya tuh barengan sama si pen cutter nah pen cutter ini juga fungsinya buat apa ya memotong bagian-bagian yang sulit gak kecil kok misalkan aku biasanya aku pake ini untuk memotong nama-nama gitu loh guys dan ini tuh alatnya dan dia tuh kalo misalkan digores dia tuh gak rusak gitu loh ini opsional aja sebenernya gak pake ini juga gak apa-apa guys cuma ya biar kayak yang lain itu ada alatnya dan tidak merusak saat kita mau memotong sesuatu kayak gitu kalo misalkan pake cutter itu kan biasanya merusak bagian letai atau gak payu gitu jadi pake ini tuh aman banget gitu nah buat yang nanya aku belinya ini dimana aku beli sepaket sama ini ini pen cutter nah ini bentuknya kayak gini guys dia tuh ada isinya jadi bisa diganti kalo misalkan ini udah gak tajem lagi aku belinya di Shopee nanti aku bakal tulis di description box atau kalian bisa tonton aja video unboxingnya karena aku udah bikin videonya lanjut alat berikutnya adalah penggaris nah ini tuh fungsinya biasanya aku pake buat untuk pemula kalo untuk pemula ini tuh wajib banget karena ini tuh fungsinya buat ngukur atau bikin polanya gitu pake penggaris tapi untuk saat ini aku gak pake penggaris jadi otodidak gitu loh guys bikin polanya nah ini tuh bisa buat bikin ukur pola terus diameter alas kayak gitu sebenernya opsioner aja tapi kalo misalkan kalian pemula kalian wajib punya ini lanjut adalah nih lubang kertas klik kertas gitu apa sih lubang kertas apa sih namanya ya pokoknya ini loh guys pokoknya untuk ngelubangin kertas gitu loh guys jadi ini tuh fungsinya buat kalian yang mau bikin banting flag karena aku disini lagi usaha gitu ya kan banyak dari kalian yang order bikin banting flag atau nama banting flag gitu jadi harus pake lubang kertas itu kalo misalkan paper flower sih sebenernya gak usah pake ini tapi kalo misalkan kalo kalian mau kreativitas atau mengkreasikan paper flowernya berlubang-lubang bisa pake ini guys next adalah ballpoint nah ini tuh fungsinya selain buka menulis ini tuh fungsinya biasanya aku pake buat melekukan bagian pinggir paper flowers gitu nah untuk bagian melekukan ini antara wajib dan gak wajib punya sih guys tapi kalo misalkan kalian mau style paper flowers yang lengkung jadi wajib pake ball pen atau enggak ball pen enggak apa-apa apapun itu yang penting dia tuh kayak gini bentuknya guys bisa pake bambu atau bisa pake lem pake ini pokoknya yang bisa membuat bagian paper flowers yang dilakukan itu bisa pake menggunakan ini lanjut adalah note ini yang terakhir adalah note sebenernya yang gak usah pake note juga gak apa-apa guys karena aku orangnya pelupa gitu ya kan jadi aku tuh selalu bawa note dan selalu aku tulis misalkan kalo mau bikin paper flowers model gini jadi mulai dari polanya berapa kelopaknya berapa berapa layer aku tulis disini biar gak bingung kayak gitu udah deh cuman gitu aja sih guys gampang banget kan dan ini tuh semua bisa kalian temukan alat dan bahannya itu di toko-toko terdekat di toko buku di toko fotokopian dan atika gitu dan untuk paper flowers bukan dan untuk kertas jasminnya emang gak terjual bebas kayak gitu loh guys masih banyak banget toko buku atau atika yang gak menjual paper apa kertas jasmin dan emang posetnya atau pemberinya itu yang aku tahu karena aku selama ini hanya beli online di Klavacitra itu lokasinya di Tangerang kalian bisa cek aja disana atau di Shopee nya karena banyak banget dan udah banyak banget yang jual online tapi kalo offline nya belum ada banyak yang jual gitu oke oke guys mungkin itu aja bahan dan alat yang aku gunakan buat paper flowers semoga video ini bermanfaat dan menjadi referensi buat kalian dan semoga video ini menginspirasi kalian buat lebih kreatif lagi dan ya cukup itu aja jangan lupa kalian subscribe karena subscribe itu gratis guys dan biar aku lebih semangat lagi bikin videonya gitu ya kan dan buat kalian yang mau tanya-tanya bisa langsung aja tulis di kolom komentar jangan lupa kalian like video ini dan share ke seluruh social media kalian yang punya and see you in next video bye